Terjadinya pecah pembuluh darah gitu ya, jadi itu jelas gitu. Cuma sebenarnya pasal 55 Undang-Undang KDRT menyebutkan apa sih pembuktian KDRT? Simple, siapa sih saksinya? Saksinya ya korban itu sendiri. Waduh, itu seminggu mah nggak berhenti nangis, makanya suara tuh serah kan. Nggak berhenti nangis, nggak berhenti histeris, nggak berhenti menyalahkan diri sendiri, nggak berhenti menyesali diri. Wah, pokoknya tuh kacau nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, Orami Buka-bukaan kembali bersama dengan saya, Liza Maria Lijapri. Hari ini saya kedatangan tamu yang beberapa waktu lalu juga sudah pernah datang, kita ngobrol banyak sekali. Dan di hari itu terlihat ya aura optimisme, aura senang, aura penuh dengan harapan, tapi kadang-kadang hidup tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Hari ini pengen banget saya kembali menanyakan bagaimana kondisinya, dan alhamdulillah beliau bersedia datang. Mbak Fena Melinda, ya ampun. Thank you for coming. Sama-sama. Bagaimana kabarnya? Aku kayak dejavu ya. Iya, iya, ya ampun bener ya. Itu tuh aku tuh sampai merinding tuh beneran tuh. Kayaknya tuh hari itu tuh masih inget banget. Kebahagiaan yang terpancar, rasa harapan ke depannya, optimisme itu. Itu bener-bener aku asli loh, beneran lu merinding sekarang. Gimana mbak sekarang kondisinya per hari ini? Per hari ini alhamdulillah. Jadi aku itu udah hampir berapa bulan ya? Empat bulan ya ini ya. Dari yang kediri ya? Dari kejadian di kediri. Wah itu parahnya itu di tiga bulan pertama. Alhamdulillah sebulan ini aku sudah menemukan yang paling jitu adalah tahajud. Jadi aku agak berkantong nih matanya sekarang karena body clocknya kan disesuaikan. Dari yang aku tidur malam jam 12 malam sekarang tuh mau gak mau jam 10, jam 11 tidur. Bangun jam setengah 4, paling telat jam 4. Sholat tahajud, sholat fajar dan subuh. Habis itu gak tidur lagi karena fadinya sekolah kan. Makanya tadi tuh agak ngantuk. Thank you tapi lo udah menyempatkan waktu untuk tetap datang. Tapi akhirnya yang tahajud tadi itu ya, itu beautiful banget untuk didengar. Tapi akhirnya bisa menemukan ternyata itu ramuan talkcharnya gitu. Itu di hari atau di minggu keberapa mbak? Menjelang Ramadan. Jadi wah kalau yang ngomongin baru kejadian tuh, waduh itu seminggu mah gak berhenti nangis. Makanya suara tuh serah kan. Gak berhenti nangis, gak berhenti hysteris, gak berhenti menyalahkan diri sendiri, gak berhenti menyesali diri, wah pokoknya tuh kacau nih. Sampai aku tuh kayak orang yang, gimana ya kalau orang gak berhenti nangis tuh udah kayak agak serem sih. Maksudnya aku jadi kayak, ya kayak lupa gitu bahwa aku masih ada Feral, masih ada Atala, masih ada Fania. Terutama Fania lah yang ada di sebelahku. Itu kan bad influence ya kalau aku seperti itu terus gitu. Akhirnya aku hipnoterapi, aku juga psikolog assessment. Itu rutin tuh seminggu dua kali. Itu alhamdulillah. Tapi yang bener-bener aku ngerasa tahajud bikin aku tuh kayak gak menyalahkan diri sendiri lagi. Kemudian gak yang nangis, gak jelas gitu. Kemarin di TV One aja aku masih yang cerita, ya cerita, tegar. Tapi tiba-tiba sadelnya tuh bisa yang nangis. Tapi alhamdulillah sejak tahajud rutin udah mulai kayak ya sudahlah. Ya tinggal ke depannya aja gitu. Wow, oke. Karena kenapa pengen banget ngobrol sama Mbak Vena selain tentunya pengen tau kondisi Mbak Vena terakhir seperti apa, ini bisa jadi pembelajaran yang baik sekali buat mereka-mereka yang lagi dalam kondisi hubungan yang tidak baik ya. Bisa yang toksik bahkan udah sampai pada TDRT kan. Kalau berbicara tadi Mbak Vena cerita ada rasa menyalahkan diri sendiri, kenapa Mbak? Tapi memang itu sih tipikal-tipikal perasaan yang sering muncul ya. Mempertanyakan apakah ini salahku, gimana gitu. Tapi kalau khusus Mbak Vena sendiri secara spesifik menyalahkan dirinya tuh kenapa Mbak? Ya karena terlalu cepat kali ya. Memutuskan? Pasti kekecewaan tuh ada. Karena kan ya aku kan diundang podcast bukan hanya di Orami lah ya. Begitu excitednya aku, begitu harapanku besar. Karena aku yakin dia kan sama-sama tujuannya sama hijrah ya. Pengen jadi teman sesurga nanti, teman ibadah pada saat di dunia. Kalau soal uang sih aku gak pernah sama sekali tuh memikirkan itu ya. Bener-bener menikah tuh lilahi ta'ala aja. Tapi kemudian terjadi KDRT aku juga shock sih. Sebenarnya lebih tepatnya aku tuh shock gitu. Saking shocknya, kenapa ya kok aku? Lagi mencoba mencerna gitu ya. Kayak hidup lagi enak terus tabuk gitu. Iya. Kenapa aku terlalu cepat? Tapi kan kita gak boleh bicara begitu. Artinya kita harus terima ini sebagai kodarullahnya terhadap hidupku dari Allah. Jadi akhirnya aku balik pelan-pelan sih. Tapi emang setengah mati sih maksudnya. Aku kan hancur juga kan namaku gitu ya. Karena kan ada playing victim ya. Ada pembalikan fakta. Kemudian ada side war di media. Jadi bingung kan. Ngadepin KDRT-nya aja udah setengah mati. Belum nanti ngadepin side war di media. Karena diputar balikan fakta. Itu juga aku udah bingung lagi. Another effort kan. Another stressful gitu. Belum nanti ada lagi. Wah yang. Wah itu kalau gak Allah sayang banget sama aku ya. Kayaknya mungkin gak tau deh jadi apa. Atau mungkin memang ini jalan hijrahnya prosesnya demikian. Tapi aku yakini disini-sininya. Ya karena Allah sayang sama aku itu. Akhirnya aku dibuat kalau gak gala-gala gini. Mungkin aku gak akan bisa tahajud-tahudin. Sesimpel itu. Jadi apa yang aku alamin itu. Allah hanya pengen aku lebih bertakwa. Lebih istiqomah bener. Istiqomah itu kan aku harus konsisten ya gitu. Misalkan sholat tahajud. Ya harus tahajud terus gitu. Jangan menurun. Karena iman ini selalu naik turun gitu. Jadi ya aku cari terus siapa diri aku. Kemudian aku harus seperti apa. Supaya bisa lebih ya tadi itu. Tenang dan bahagia itu. Oke. Mungkin agak painful sedikit ya mbak. Tapi balik lagi muda-muda ini bisa jadi pembelajaran untuk banyak orang. Kalau kilas sedikit, kilas balik gitu ya. Itu pertama kali mulai menyadari ada yang aneh. Pastikan yang dikediri itu bukan kejadian pertama ya. Jadi itu minggu keberapa atau bulan keberapa. Atau dari pacaran malah sebenarnya udah ada red flags itu gitu. Kalau pacaran kayaknya gak ada red flagsnya ya. Kalau pacaran yang sifatnya aku di KDRT emang gak ada ya. Tapi setelah menikah kemudian berapa bulan ya. 6 bulan lah itu masih aman. Mungkin ada kekerasan secara fisik tapi gaslightning or blackmailing atau yang kayaknya udah mulai ada warning sign. Sebenarnya ada lah beberapa yang aku agak sedikit notice ya. Tapi karena dominan cinta. Itu juga satu pembelajaran sih buat aku sekarang bahwa aku tuh punya kelemahan kalau mencintai orang akhirnya lupa diri. Ya mungkin Allah udah bikin aku 9 tahun sendiri baru dikasih satu orang lupa lagi dirinya. Nah mungkin ini harus lebih mawas diri dan harus lebih berhati-hati sih. Jadi aku gak boleh lagi gak pakai. Jadi logika dipakai lah ya. Iya aku suka gak pakai logika. Jujur ini aku harus koreksi juga ya diriku gitu. Bahwa ke depannya gak ada lagi kalau tidak make sense terus kemudian dibikin make sense gitu. Sebenarnya sih gak perlu terjadi. Jadi untuk pacaran itu hal-hal apa ya gak make sense sebenarnya udah terlihat? Ada sih ada beberapa. Kenapa aku gak pengen membicarakan yang udah lewat sebenarnya? Tapi perjuangan aku sekarang adalah aku pengen mensosialisasikan bahwa kalau tadi ditanya. Karena susahnya membuktikan KDRT sih sebenarnya. Iya betul. Karena kalau misalkan tidak ada. Itu masih menjadi tantangan tersendiri dikata kan? Karena kan pasal 44 ayat 1 itu hukumannya ancaman maksimal 5 tahun. Nah kemudian ada lagi ayat 4. Kan digiring-giringnya ke situ kan? Karena aku masih bisa bikin laporan polisi. Aku masih bisa jalan, masih bisa beraktifitas. Tapi kan aku dirawat pada saat itu. Ada fracture di tulang rusuk aku di bagian kiri atas. Kemudian ada garah yang keluar karena terjadinya pecah pembuluh darah gitu ya. Jadi itu jelas gitu. Cuma sebenarnya pasal 55 undang-undang KDRT menyebutkan apa sih pembuktian KDRT? Simpel. Siapa sih saksinya? Saksinya ya korban itu sendiri. Itu aku. Kedua visum. Visum gak aku buat kan? Ya kalau enggak kan gak mungkin waktu di persidangan ada dokter ahli. Iya ya. Saksi fakta, saksi ahli. Kemudian ada juga dokter psikolog. Kan psikolog di dana beda sama psikolog biasa. Itu kan ada hasil assessment dia. Kemudian itu yang akhirnya keluarlah tuntutan JPU satu setengah tahun. Itu kan bukan gak ada apa-apa terus dibikin begitu gitu. Tapi kan inilah. Aku harus gini. Aku balikan semua ini. Ya Allah kalau memang ini adalah tugas dari Allah. Untuk aku bisa menjadi orang yang berbicara. Berbicara. Berani speak up dengan masalah aku ya gitu. Lancarkan semuanya. Mudahkan. Karena aku yakin. Ya Allah itu punya cara. Yang kita kadang-kadang. Kenapa sih mesti aku? Aku gak mau sebenarnya. Semberan ini. Karena kan aku 9 tahun udah aman nih. Kenapa mesti aku? Aku niatnya mau menikah. Kenapa jadi mesti aku yang kena? Tapi kalau kita mikir gitu aku down kan. Pasti aku depresi terus-menerus. Makanya aku langsung gak. Anggap aja nih tugas dari Allah. Mungkin lewat peristiwa aku. Lewat speak up-nya aku. Aku bisa menjadi manfaat buat yang lain. Bukan untuk membuka aib suami. Enggak. Membuka aib suami itu kalau gak ada KDRT. Tapi ini kan ada KDRT. KDRT adalah sesuatu hal yang berbeda. Kecuali gak ada KDRT. Sama sekali. Mungkin aku ya buka aib lah. Ini kan jelas KDRT. Fisik, psikis, dan tipe KDRT kan ada empat. Betul. Fisik, psikis, seksual, dan penelantaran keuangan. Tapi kan karena di Indonesia aku juga banyak yang aku tahan sebenarnya. Cuma aku pikir ya dua aja dulu deh. Fisik dan psikis itu udah. Aku hampir, alhamdulillah, hampir empat bulan ini aku berjibaku. Untuk bisa sampai di P21, sampai di sidang, sampai di tuntutan JPU. Insya Allah minggu depan adalah vonis hakim. Kalau cuma seorang aku yang berjuang sendiri, kayaknya invasibu. Karena tadi pertanyaannya berapa kali. Sebenarnya udah tering. Cuma kalau membuktikan KDRT yang misalkan kayak di piting. Kalau di piting itu. Kalau di piting itu. Di piting itu yang di squeeze gini loh. Sampai aku ke angka, terus aku sampai gak bisa ke kunci gitu. Terus aku kayak di bekep napasnya. Aku sampai harus begini, baru dilepas ada lagi. Gimana cara ngebuktiinnya? Kayak ular aja deh. Ular kalau ngelibat manusia, kan tulang-tulang yang remuk. Tapi kan depannya secara kasat mata, lihat baik-baik aja. Nah, kejadian di KDRT adalah klimaks. Bahwa tiba-tiba keluarlah darah itu. Karena pembuluh darah pecah. Jadi bukan mimisan. Kalau mimisan mungkin darahnya sampai di sini aja. Ini kan darahnya sampai ke lantai. Sampai ke tempat tidur, ke lantai. Jadi ngucurnya kayak air bagi. Aku juga kaget. Itulah klimaks. Kalau gak gara-gara darah itu gimana ngebuktiinnya? Gimana aku bikin fisumnya, LP-nya gimana? Itu sudah koda ruang. Banyak faktor yang sebenarnya dulu gak ada. Tiba-tiba kok jadi begini. Tapi karena aku cinta, aku tetap ingin, ya kita komit aja. Kalau soal uang sih aku gak pernah masalah. Tapi kalau KDRT ya aku masalah lah. Tiba-tiba. Selamat menikmati.